Itu pesan Pak Susno ya. Nah, bicara tadi juga soal pembenahan pengawasan ini penting sekali juga dalam penindakan begitu Pak Susno. Peran pengawasan yang banyak pihak menilai bahwa pengawasan terhadap Polri, terutama dalam melakukan penindakan, masih terkesan lemah. Akipun di negara ini ada yang namanya Kompolnas. Apa yang harus dibenahi untuk sisi pengawasan ini? Saya berbicara pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal secara politik itu diawasi oleh Komisi Tiga. Kemudian secara organisatoris, pengawasan eksternal itu ada di Kompolnas. Tapi sekarang Kompolnas, bukan saya ya, bukan Susno, mohon maaf ya Kompolnas ya, baca semua komentar rakyat Indonesia yang ada di, kita habis berita gini kan Kompolnas ikut, pasti ada komennya kan, di Midsos juga begitu. Bukan hasil sorpe ya, kalau sorpe kan ada sampel, tapi murni dari seluruh rakyat Indonesia, hampir 90 persen menghendaki Kompolnas itu jangan jadi jubirnya polisi. Mudah-mudahan Kompolnas sadar itu ya. Yang kedua, pengawasan di dalam. Polri punya namanya inspektorat, punya yang namanya propam. Kalau untuk penyidikan ditambah satu lagi yang namanya wasdik, pengawas penyidik, ya ini tidak bisa terbantahkan lagi pagi ini, berarti lemah. Karena apa? Kemarin ada statement dari yang mengatakan bahwa tidak ada kesalahan gitu dari Rudiana, bahwa penyidikan sudah sesuai dengan prosedur. Katanya Kompolnas loh. Dan katanya wasdik, bukan saya loh. Kalau saya, mungkin saya jadi, boleh dimarah saya, katanya Susno. Apa bisanya Susno, seorang petani jagung kayak gini. Enggak, tapi katanya... Kompolnas. Katanya Kompolnas, katanya Dip Humas Polri, katanya siapa, sudah sesuai. Sekarang terbukti malah... Aku tidak mengatakan siapa yang benar. Oke, nah ini yang jadi catatan juga. Jadi pil pahit ini, untuk institusi saya mengadakan perbaikan ke dalam. Perbaikan tentang kualitas penyidik, kualitas pimpinan-pimpinan, kualitas pengawasan. Bayangkan, seorang apa namanya, dir sirseum polda, berani menganulir putusan pengadilan. Itu pik-tip, itu gak ada. Ini pengetahuan hukumnya di mana ini. Nah, akan dibiarkan orang seperti ini, mimpin reserse, level polda, TIPA, Jawa. Kemudian, saya akan tanyakan juga nanti penegakan disiplin ketika memang ada prinsip-prinsip hukum yang dilanggar oleh penyidik di polda, Jawa Barat. Bagaimana nasibnya ke depan? Tapi sebelum itu ke Pak Snusko, saya akan tanyakan juga ke Prof Jamin. Terima kasih telah menonton!